Pertempatan di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Dinas Kebudayaan Kota Palembang mengundang Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemarau atau AMPPK untuk diskusi terkait rencana pemerintah mengembangkan destinasi Pulau Kemarau. Dalam kesempatan tersebut, AMPPK secara tegas menolak kebijakan Pemkot Palembang yang akan melakukan pengembangan Pulau Kemarau sebagai prioritas pengembangan destinasi wisata mirip Taman Wisata Ancol. Karena di Pulau Kemarau sendiri ada multi kutular sejarah, yaitu sejarah keturunan Tionghoa dan Muslim. Selain itu tanah tersebut milik Kimarogan. Ketua AMPPK Pebri Alintani mengatakan dirinya ingin meluruskan persepsi pemerintah kota tentang sejarah Sriwijaya di Pulau Kemarau. Bahkan balai arkeologi tidak menemukan jejak keluhuran Sriwijaya, tapi menemukan kerajaan dan kesultanan Palembang Darussalam. Bahkan ada penemuan baru tentang pertahanan Jepang di tahun 1965. Tentu ingin meluruskan persepsi Pemkot tentang Sriwijaya itu. Nah hari ini kita ketemu dan alhamdulillah sampai hari ini ada kesepakatan bahwa memang tidak ada Sriwijaya di situ, tidak ada keluhuran Sriwijaya. Ditambah lagi dengan bukti bahwa di kemarin dari arkeologi ya, Balai Arkeologi, kita senang karena dari Balai Arkeologi juga tidak menemukan jejak Sriwijaya di sana, tapi justru kecerdungannya kepada kerajaan dan kesultanan Palembang Darussalam. Malah ada penemuan baru tentang pertahanan Jepang dan juga ada penemuan baru dan ada jejak dari tahun 1965. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Zanaria mengungkapkan, pertemuan ini untuk menambah wawasan tentang sejarah Pulau Kemarau dan hasil pertemuan ini akan disampaikan dengan pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini wali Kota Palembang, dan berharap ada solusi terbaik untuk pengembangan pembangunan wisata Pulau Kemarau nantinya. Alhamdulillah mengadakan penemuan ini membuka wawasan, membuka masalah sejarah yang ada di Pulau Kemarau. Jadi mudah-mudahan kelanjutannya nanti akan dilaporkan dulu, mudah-mudahan akan dilaporkan dengan baik. Untuk konsepnya sendiri apakah akan diubah atau bagaimana? Kita laporan dulu terhadap Pak Wali. Tadi di dalam acara tadi gimana? Konsepnya Zuryat minta apa? Zuryat kan Mbak Alia minta berapa ini. Terima kasih telah menonton!